Gini ya, gue kepengen kalian itu balesin dendam gue. Pokoknya semuanya udah clear, udah kelar. Anak-anak panitia yang lain sudah pada setuju untuk bertahan menjadi panitia acara ulang tahun sekolah. Dan gue, lega. Ya, Ki. Syukur deh ya. Jadi kerja keras lo sama kita semua tuh gak sia-sia. Ya, kita masih bisa ngeliat hasil akhirnya nanti. Hih, Rifky eh! Aduh, Mama. Ali ini kenapa tenang saja? Eh, Peter punya batinnya, Tom. Peter punya batinnya sudah sangat mendidih nih. Aduh, Ali ini sudah dibuat sangat tidak adil. Dan sudah diculangi sama Aldino untuk merebut Ali punya jabatan ketua OZ sama tanggung jawab Ali itu. Asli, Ki. Gue juga kesel banget. Nih ya, kalau lo bukan lagi ketua panitia, gue ogah itu begituan. Enggak. Nah, itu sah. Beta juga tidak sudi lagi. Eh, ini terserah lah yang lain ini mau atau tidak. Tidak. Tapi beta pribadi ya, tetap tidak. Tapi baik-baikah tanpa talkan saja. Enggak. Gue baru datang, gue mengiri hape gue. Oh. Di sini kayaknya deh. Kenapa emangnya? Oh, enggak apa-apa kok. Enggak. Kenapa kalian aneh banget kikup gitu? Enggak, enggak apa-apa kok. Oh, ini siapnya gue? Eh, iya. Oh iya, Sel. Kok kamu mau ngucapin selamat ke aku? Karena aku ketua OZ yang baru. Lo pengen diucapin? Oh, sorry. Selamat ya, Aldino. Udah jadi ketua OZ. Semoga sukses dan bisa membanggakan sekolah. Makasih ya, Sel. Oh iya, Sel. Aku kepikiran sesuatu soal kamu. Soal gue kenapa? Hmm... Kamu mau enggak jadi wakil ketua OZ? Eh, kalau menurut kalian bagaimana keempat? Tujuh, Jodit. Ih, kalian enggak boleh kayak gitu dong. Ya ampun lho, Narivai. Eh, beta ini rasa toh. Ini yang paling tepat, sudah. Kita semua harus unjuk rasa. Dan aspirasi-aspirasi kita itu toh, harus didenar juga sama pihak sekolah, kawan. Eh, Div. Ria. Please lah. Kalian tuh jangan kayak gini. Karena gue, untuk gue jangan lah. Gue mohon banget sama kalian untuk enggak mundur. Oke? Untuk tetap bertahan, jadi panitia acara ulang tahun sekolah. Iya, harusnya kita itu semua bantu buktiin ke anak IPA. Kalau anak IPS itu solidaritas, profesional. Ya, walaupun kita diperlakukan enggak adil kayak gini. Eh, nasehat Nona. Ya, nasehat Nona ini cantik sekali. Keren. Wakil Ketua Osis kan itu gue. Shhh. Dengerin dulu. Gue jadi Wakil Ketua Osis? Iya. Soalnya aku ngerasa kamu tuh pantas buat ngisi jabatan itu. Gimana? Kalau misalnya mau, berarti gue diganti dong. Shhh. Shhh. Ah, gimana? Mau enggak? Kan udah ada Ardi. Udah dilantik juga kan? Kenapa gue? Kalau itu mah urusan gampang, Sel. Ardi bisa aku switch. Jadi dia jadi Wakil Ketua Panitia. Dan kamu yang jadi Wakil Ketua Osisnya. Gimana? Bersedia enggak? Eh, aku yakin. Kita berdua bakal bikin sekolahnya tambah jaya dan maju. Gimana? Eh, pokoknya toh, betul kali ini tidak sepandang nona Rifki. Ale juga, Rifki. Sekarang kenapa Ale paling lemai? Harusnya toh, Ale harus lawan Arlina itu kayak biasa. Tapi kenapa Ale paling lemah? Ini menyangkut Alie punya harga diri Ketua Osis diinjak-injak. Oh, jangan-jangan Ale takut lagi sama papanya Alie ini. Hah? Eh, kawan. Katorang ini, rakyat negara IPS, selalu akan mendukung dan membantu Ale, kawan. Jadi jangan pernah takut. Eh, Div. Lu lupa ya gua kayak gimana? Gua gak pernah takut sama siapapun itu. Dan gua gak diem aja. Justru, gua itu punya rencana balas dendam. Alie ini kenapa diam saja? Bantu sedikit Ale punya kawan itu. Ya gua denger, Nadief. Eh, Div. Udahlah sini. Biarin aja, dia kan lagi galau. Mamai. Opa. Ini rambut bagus. Alis tebal, hidung mancung, bibir merah. Dagu, eh. Kenapa masih saja galau perempuan IPA itu? Hah? Perempuan masih banyak di luar sana. Haduh. Eh, Div. Udah sini. Kita dengerin aja si Divi punya rencana. Eh, men. Lu punya rencana apaan? Kawan. Ale mau kita bantu apa? Kasih tau sudah. Gini ya. Gua kepengen. Kalian itu balesin dendam gue. Dengan cara kalian harus tetap bertahan untuk menjadi panitia acara ulang tahun sekolah. Tidak seru, kawan. Kenapa tidak seru? Bisa pikir Ale mau minta bantu kita untuk rebut kembali Ale punya jabatan itu dari Aldino laki-laki licik penyicut itu. Eh, Ki. Itu mah sama aja lo ngebujuk kita. Kayak lo ngebujuk panitia-panitia yang dulu. Iya kan? Gua sama Nadi tetap no. Kalau patah-patah no. Sekali no, tetap no. Eh, gini ya. Kita kalau mau balas dendam sama orang harus pakai cara yang kelas, yang smart, yang alus. Terus, kenapa gue minta kalian tetap bertahan? Kalian lupa. Kalau acara ulang tahun sekolah ini, salah satunya adalah ajang kompetisi antara anak IPA dan anak IPS untuk menunjukkan keahliannya. Bener gak sih? Terus, kenapa gue minta kalian tetap ada, bertahan menjadi panitia acara ulang tahun sekolah? Karena dengan begitu, rencana-rencana yang udah kita buat, mau gak mau harus terjadi dong. Dan otomatis, dinosaurus akan kesan. Bener gak? Gitu ya, Ki? Iya lah. Sekarang gimana gak kayak gitu? Gini, kalian nih, kalian bertahan jadi panitia. Rencana-rencana yang udah kita buat harus terjadi, ya kan? Ketuanya baru, baru masuk, acara sebentar lagi. Kalau nanti acaranya sukses, acaranya bagus, yang dilihat siapa kawan? Ketuanya atau panitia yang dulu? Jelas panitia yang dulu dong. Dan jelas anak IPS dong. Lagi-lagi apa? IPS jadi pemenangnya. Gimana? Cantik kan caranya? Lo juga, Div. Bukannya, lo itu yang paling seneng kalau anak IPA selalu ada di bawah HPS? Ini saatnya berada. Ini saatnya. Make sense ya. Gue oke. Tuh. Varel aja udah oke. Jawaban lo apa? Eh, Sel, gimana? Kamu bersedia gak buat terima tawaran aku buat jadi wakil ketua OSIS? Biar kita bisa berjuang sama-sama. Enggak, sorry. Soal lo tau sendiri kan gue sibuk part-time. Oh, jadi masalahnya di part-time doang ya? Padahal aku yakin bakal seru kalau misalnya kamu sama aku jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Dan untuk yang masalah part-time, kamu gak usah khawatir sih. Aku pastiin kegiatan OSIS gak bakal ganggu schedule kamu. Makasih banget nih, Al. Udah wujud gue buat jadi wakil ketua OSIS. Tapi masalahnya gue bener-bener gak ada minat. Buat joe OSIS-OSIS-an gini. Dan lo ngapain sih ngomong kayak gini depan Ardi? Berarti secara tidak sengaja, lo gak percaya dong sama Ardi? Bukan maksud lo kayak gitu, Sel. Cuma... Iya dong. Maksud lo kayak gitu. Gini deh, habis ini lo mending ngobrol sama Ardi, terus lo minta maaf. Ya, minta maaf. Itu akan memaafkan apa? Karena kalau gue jadi Ardi pun gue bakal betis. Gue dulu enggak, guys? Ya, jadi Sel. Kenapa Michelle selalu nolak gue? Gue yakin nih ya, kalau Rifkin nawarin, pasti dia mau. Eh, Ardi. Kok gak marah kan? Enggak, gue. Santai aja. Gue tau kok, lo pengen bareng-bareng teruskan sama Michelle. Yaudah, kalau gitu gue gak perlu minta maaf kan. Ya, santai aja. Yuk. Hei. Oh, rasa cintamu sama anak IPS, sama negara kedaulatan IPS, udah berkurang. Hei. Hei. Alih, jangan ngomong gak? Jangan bicara sembarang. Beta punya cinta ini sama negara IPS. Hei. Seperti Beta mencintai Beta punya tanah air sendiri. Tidak pernah berkurang, apalagi pudar. Berarti jawaban, lo yes kan? Demi anak IPS? Yes. Lo yes? Yes. Yes. Udah pasti yes. Tinggal lo. Join atau enggak? Ya kalau gue sih ya, daripada lo galau-galau gitu, mending lo cari kesibukan supaya gak galau. Rifki, bener. Gue mending alihin pikiran dulu sementara. Kan gue juga harus nunggu Rara Yocin nengarniin pikirannya dia. Oke. Gue join. Nah, gitu dong lo semangat. Eh, kau lu galau. Manjut-manjut itu gak ada good looking-good lookingnya. Ini baru soib-soib gue. Hehehe. Hmm. Nadief. Gimana? Kalau di acara ulang tahun sekolah nanti, lo ikut stand up komedi aja. Karena katanya anak IPA yang namanya Budi itu mau ikut juga. Gimana kalau ya kayak lo pasti gak mau kalah kan? Ikut aja. Iya gak? Nonar-refinance. Gimana kalau memang itu dari lubuk hati Luna Riva yang paling kalah tuh? Hmm. Beta akan ikut dan siap berpartisipasi dalam ajang stand up komedi. Hmm. Oh, gomba. Kembar-kembar. Tau apa hal ini? Akhirnya semangat juga nih kawan. Hei. Oke, kita kumpul dulu dong. Anak IPS harus terus selalu di atas anak. Oh itu pasti. Tujuan. Oh, seholit. Harus itu. Uesu. Heya. Yipu. Siap. Siap. Woi. Woiyuh shit. ус�� kamurick ini belum? Terima kasih.